dan posisi mereka ini masih bener-bener di luar dari party area masih cukup oke, tapi sudah ada mulai tembakan kepada KAQ tembakan beberapa dulu sekarang soalnya membuat tembakan ngurung, terus dilakukan maka ada backup dari isi nomor 2 dan first spoon dipenuk dengan cukup mudah menggunakan WMP-9 nya drylapse jahat, apakah dia akan selamat? dari setelah itu, sudah mencari soal dan maka sudah ditembak juga oleh KAQ X-NO-1-R-GN maka ada itu sepertinya KAQ, oke sudah proses memotor digunakan drylapse jahat untuk melakukan pelarian diri tapi ternyata eliminasi pun dilakukan oleh KAQ X-NO-1-R-GN ini sudah 8 total eliminasi, tapi lihat mereka dari KAQ X-NO-R-1-GN ini susah banget untuk ditembangin dan dari tadi sudah memakan banyak banget korban jiwa jadi X-Lion mereka pun akhirnya turun dari kapal untuk melakukan heal terlebih dahulu dan seperti tidak dinotis oleh KAQ X-NO-1-R-GN dan posisi mereka ini masih bener-bener di luar dari party area masih cukup oke, tapi sudah ada mulai tembakan kepada KAQ X-NO-1-R-GN mecha bersakan, betul sekali sangat-sangat bersakan dari tadi ya untuk sekarang, sepertinya sudah tidak ada mecha ya karena sudah tidak ada lagi tadi dari KAQ X-NO-1-R-GN tapi sudah mulai tembakan terjadinya ternyata untuk menutupnya KAQ X-Melchique, Ken Evil, Ray Evil dan juga Aviero yang menjadi pemenang untuk di match kedua kita kali ini Wow, Aviero nyayur ya HAHAHAHAHAHA 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!